Setelah kita sempat rehat untuk konten rewatch, akhirnya kini saya memutuskan untuk kembali lagi ngajakin kalian untuk rewatch salah satu film terbaik yang pernah dibuat oleh sinias lokal kita Dan film ini bahkan diakui di mancanegara sebagai film yang pantas diberikan standing ovation Terbukti film ini begitu banyak mendapatkan nominasi dan penghargaan di beberapa event besar Film yang dibintangi oleh Marsha Timothy dan juga Dea Panendra ini berjudul Marlina the Murder in Four Acts atau Marlina si pembunuh dalam empat babak Yaudah, gak usah berbahasa basi, universe, welcome to rewatch Film yang disuteradarai oleh Molly Surya ini bisa dibilang sebagai sebuah masterpiece yang sayangnya tidak banyak ditonton oleh orang Indonesia sendiri Padahal film sebagus ini mendapatkan respon positif dari penikmat film dunia Menceritakan kisah seorang janda yang bernama Marlina yang sedang mencari keadilan atas perlakuan yang dia dapatkan dari segerombolan penjahat Film yang secara visual naratif sangat indah dan mengambil latar di medan gersang di pulau Sumba Ditambah dengan kekentalan dialek timur yang mereka gunakan Seng Adelawan Buat kalian yang belum nonton, kita peringatkan terlebih dahulu video ini adalah spoiler konten Film ini terbagi dalam empat babak, sama seperti judulnya yang akan memperlihatkan perubahan pergolakan batin yang dialami oleh main karakter Diawali dengan babak pertama, The Robbery atau Perampokan Kalau mendengarkan kata perampokan di sini, pasti dalam benak kalian adalah perampokan barbar gak ada ahlak Tapi di sini disajikan secara berbeda Meskipun mereka berada di sebuah desa terpencil, tapi mereka bisa melakukan perampokan berkelas Gak perlu marah-marah, gak perlu bentak-bentak, gak perlu kekerasan fisik, dan gak perlu lama-lama juga mereka mampus Seorang perampok yang diperankan oleh Egy Fadli, yang bernama Marcus Masuk ke luar Marlina dengan sepeda motornya Eh, sepeda motornya di luar, Marcusnya yang masuk ke dalam Di luar, terdapat sebuah nisan yang bertuliskan topan Buat kalian yang bertanya sebenarnya topan ini siapa? Itu bukan urusan kalian Dalam rumah, Marcus menjelaskan tujuannya untuk mendatangi Marlina Bahwa teman geng penjahatnya akan datang untuk mengambil uangnya Ternaknya, dan berkata, kalau masih punya waktu, kami semua akan tidur denganmu Kami bertujuh, ribu Marlina pun diminta untuk membuatkan si Marcus dan teman segengnya Yang akan segera tiba setengah jam lagi untuk makan malam Kok mau makan apa? Coto kuda Ah, supaya BTW saya suka loh sama petikan juga yang dimainkan oleh Rajal yang satu ini Juga ini merupakan salah satu alat petik tradisional dari Pulau Sumba Dan buat kalian yang bertanya siapa yang dari tadi duduk manis bertopang dagu di belakang ini Itu bukan urusan kalian Tidak lama kemudian teman-temannya pun datang Jadi jumlah mereka semuanya ada 7 orang Semua ternak pun diangkut ke truk mereka 10 ekor kambing, 7 ekor ayam, 10 ekor babi, 10 ekor sapi, dan si anjing Kayaknya enggak Singkat cerita, Marlina pun menyiapkan makanannya dengan ramuan tradisional mematikan dan siap untuk dihidangkan ke mereka Sementara di ruang tamu, si Marcus meninggalkan keempat temannya menuju kamar tidur Marlina Malah kayak dia yang jadi tuan rumah Dua orang teman mereka lainnya yaitu Franz dan yang satunya lagi Sedang mengatur muatan ternak mereka di truk Franz kemudian masuk ke dapur Menggoda Marlina dan ingin mencoba masakannya Tapi kemudian dihalangi sama seniornya yang bernama Raja Yang sudah lama menunggu hidangan tersebut Franz kemudian kena semprot dan disuruh untuk lebih duluan mengantar ternak-ternak rampasan mereka itu Beruntunglah mereka berdua pergi dan tidak sempat ikut makan malam Keempat teman Marcus akhirnya menyantap hidangan makan malam yang telah disediakan Dan tidak lama setelahnya mereka pun tewas terkapar Semua ini dilakukan di depan tubuh mayat mumi suaminya Yang meringkuk di sudut ruang tamu jerami mereka Kejawabkan, kehadirannya yang mengerikan mengungkap bagaimana status Marlina kini telah berubah sekarang Karena tidak ada lagi laki-laki yang melindunginya Ini bahkan menjadi simbolisasi patriarki yang akan disinggung penuh dalam film ini Dimana Marlina adalah kaum wanita yang menolak kondisi sosial tersebut Terutama dalam hal dominasi para pria dalam hal fisik Lalu di kamar tidur terjadilah tragedi di atas kapuk yang dilakukan oleh Marcus terhadap Marlina Tapi Marlina lagi-lagi berhasil menuntaskan pergelutan di atas kapuk tersebut Dengan memenggal kepala Marcus ketika Marcus sedang sayang-sayangnya Marlina kemudian membakar jungga milik Marcus Lalu setelahnya dia terlihat menyenderkan kepalanya di bahu mayat mumi suaminya Seolah dia mengadu kepada suaminya itu Berikutnya, babak kedua The Journey atau perjalanan Berbeda dengan babak sebelumnya, disini kita bisa melihat latar lokasi geokultural Yang begitu eksotis dengan bentangan medan gersang Pulau Sumba yang begitu indah Marlina sedang menunggu trek untuk menumpang pergi ke kantor polisi Dengan tujuan menyerahkan diri Pada saat menunggu trek, Marlina kemudian bertemu dengan temannya yang sedang hamil tua Dan usia kehamilannya bahkan sudah memasuki 10 bulan Eh, kok mau keluarga tidak? Dia bernama Novi yang diperankan oleh Dea Panendra Dan juga berniat ke kota untuk menemui suaminya Umbu yang diperankan oleh Indra Wibowo Sisi tradisi dan mitologi masyarakat pedalaman disini sangat kental tercermin dalam tahayul Umbu Yang meyakini kalau bayi Novi telat lahir itu adalah sebuah pertanda Novi melakukan perselingkuhan Tidak lama kemudian, trek yang mereka tunggu pun akhirnya datang Marlina yang sedang menenteng kepala Markus kemudian ditolak oleh supir trek Namun, Marlina berbalik mengancamnya Dalam perjalanan, seorang ibu-ibu parubaya menyetop trek Dan juga pengen menumpang di trek tersebut menuju ke pernikahan ponakannya Dengan mahar dua ekor kuda yang nantinya akan sangat berguna di akhir babak ini Kehadiran ibu-ibu ini juga menentang mitos telat lahir yang dialami oleh Novi Karena kondisi bayinya sungsang Dulu ada dem kawan yang main pas 8 bulan Dem anak pun kepala jadi miring Bahkan sebuah nasihat yang masuk akal dari ibu-ibu itu mengatakan bahwa Novi harus segera menemui Umbu Karena ibarat botol saus yang masih baru Lubangnya terkadang harus ditusuk-tusuk dulu baru keluar Anjay Di perjalanan, dua anggota perampok lainnya yang berhasil selamat dari hidangan mematikan Marlina Termasuk Franz Berpapasan dengan bus tumpangan Marlina Dan akhirnya menemukan mayat teman-teman segengnya di rumah Marlina Franz akhirnya memutuskan mencari Marlina untuk mengembalikan kepala Markus Franz dan rekannya kemudian membajak bus tumpangan Ketika Marlina dan Novi sedang pipis di bukit Marlina kemudian berhalusinasi melihat tubuh Markus tanpa kepala yang sedang memainkan alat musik jungganya Marlina pun kemudian membuat pengakuan ke Novi bahwa dia telah diperkosa oleh kawanan perampok yang dipimpin oleh Markus Yang kepalanya sedang dia tenteng Tentu saja Novi terheran Karena sebenarnya Marlina telah membantai mereka Dan mempertanyakan tujuan sebenarnya Marlina ke kantor polisi untuk apa Kalian juga pasti penasaran kan Tapi itu bukan urusan kalian Novi pun akhirnya menawarkan Marlina ke gereja dan membuat pengakuan dosa di depan Tuhan Tapi Marlina menolak karena dia merasa dia adalah korban Melihat bus tumpangan mereka dibajak Novi pun kemudian turun menuju bus tersebut Dan terpaksa ikut dengan para perampok gak ada halak Untungnya salah satu kuda milik wanita parubaya yang ikut dengan mereka tertinggal Dan akhirnya kuda inilah yang mengantarkan Marlina melanjutkan perjalanannya Mirip dengan scene-scene yang ada dalam film Koboy Di sepanjang jalan Marlina terus diikuti penampakan tanpa kepala Markus yang sedang bermain jungga Babak ketiga The Confession atau pengakuan Di sini kita bisa melihat Marlina akhirnya sampai ke kantor polisi Tapi sebelumnya dia singgah terlebih dahulu di sebuah warung makan Dan bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Topan Sama persis dengan nama anak laki-lakinya Di sini Marlina menitipkan kepala Markus kepada Topan Di kantor polisi, seperti yang diprediksi oleh Novi sebelumnya Para petugas di sini tidak menghiraukan Marlina Dan malah asik bermain tenis meja Lalu setelah menunggu lama, Marlina menyampaikan laporan tentang Pemerkosaan, perampokan, dan pembelaan dirinya Polisi kemudian menerima laporan tersebut, tapi bersikeras Mereka belum bisa menindaklanjuti laporan ini Paling tidak selama satu bulan Sambil mereka menunggu dana untuk membeli alat visum pemerkosaan Plot ini semakin memperkuat sikap korban diskriminasi dan kekerasan seksual Seperti Marlina Dan semakin mempertegas, paham patriarki memang sulit untuk diterobos Marlina kemudian kembali ke warung makan tadi untuk mengambil barang titipannya Sambil menangis sesenggukan Pada saat ini pula lah terjadi repetisi adegan yang menuntun Marlina kembali pulang ke rumahnya Namun kini, dengan perubahan sikap dan pergolakan batin Yang terlihat berbeda dari tiga babak sebelumnya Titik puncaknya adalah pada saat adegan Marlina sedang mandi Dimana di sini dia telah mengalami pencerahan batinnya Disinilah sikap dan sifat Marlina kemudian berbalik Dan kini seolah dialah yang memegang kemudi dalam film ini Babak terakhir, The Bird alias Kelahiran Disinilah yang memperlihatkan siklus alami kehidupan Pada saat ini, Novi juga telah menjalani perjalanan pencerahan batinnya Setelah akhirnya bertemu dengan Umbu, suaminya Rupanya Novi mendapatkan perlakuan yang tidak pantas diterima oleh seorang wanita Yang sedang hamil tua seperti dirinya Umbu masih tetap mempercayai tahayulnya Yang menganggap wanita hamil sung sang dan telat lahir itu pertanda bahwa Istrinya berselingkuh Umbu pun kemudian meninggalkannya Franz selalu memanfaatkan dan mengancam Novi untuk mengajak Marlina kembali pulang ke rumahnya Franz pun mengantarkan Novi kembali ke rumah Marlina Namun ternyata Air ketuban Novi sudah pecah Yang menandakan dia akan segera melahirkan Novi kemudian berniat membunuh Franz Dengan memanfaatkan parang yang dia ambil dari salah satu mayat korban Marlina Namun niatnya batal lantaran dia kasihan melihat Franz yang terus menangisi teman-temannya terutama Markus Franz dan Novi kemudian menyambut kedatangan Marlina yang membawa pulang kepala Markus Franz mengembalikan kepala Markus yang dia tempatkan bersebelahan dengan tubuh mumi suami Marlina Dan kemudian memulai niatnya untuk balas dendam terhadap Marlina Dimulai dengan pola yang sama dengan kejadian pembunuhan Markus Franz meminta Novi untuk memasakkan sup ayam Sementara Marlina diminta untuk menemaninya Menyadari bahwa Marlina sedang digerayangi oleh Franz di kamar Novi pun kemudian masuk mendobrak pintu kamar dan memenggal kepala Franz Pada saat itu pula lah Novi akhirnya melahirkan bayinya Pemandangan yang sangat kontras dalam satu frame Memperlihatkan sebuah siklus kehidupan yang kita maksudkan tadi Ada yang mati dan ada yang lahir Dalam scene ini benar-benar mengguncang penonton dengan bersorak dan bertepuk tangan di beberapa screening di event festival film ternama dunia Ada beberapa hal menarik di sini Di babak awal ketika Marlina sedang bersiap memasak di dapur Marlina terlihat menata penonton Dan kalau kalian sadar ini adalah breaking the fourth wall Sama seperti yang dilakukan oleh Deadpool di filmnya Marlina seolah meminta persetujuan dengan penonton Gimana dihabisin aja kan nih Dan dibantailah mereka semua Lalu setelah menghabisi korbannya di ruang tamu Marlina juga terlihat tersenyum ke arah penonton Seolah mengatakan misinya berhasil Atau jangan-jangan Marlina malah mau bilang Antum semualah yang bertanggung jawab atas tewasnya mereka Nah loh, bukan hanya Marlina Novi pun juga melakukan hal yang sama Dengan menatap ke arah penonton Seolah berkomunikasi dengan kita Film ini sebenarnya syarat akan sindiran sosial juga Yang memperlihatkan kondisi yang sangat dekat dengan keseharian kita Sama seperti bagaimana perlakuan instansi Pemberi layanan penghidupan yang layak dan rasa aman kepada masyarakat Yang mana disini diwakilkan oleh polisi Dimana mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Marlina Kenapa jadi curhat gini ya? Yang jelas film ini adalah sebuah film yang sangat berkelas karya anak bangsa Dimana kita bisa terhipnotis menikmati karya Dengan teknik produksi detail berkelas namun simple Dan tidak bertele-tele Sebuah plot sederhana yang disajikan menarik meskipun durasinya panjang Penyajian film ini sangat minim dialog Namun diakali dengan teknik pengambilan gambar white shot Yang justru membuat gambar itulah yang bercerita Satu scene yang menarik disini adalah ketika ibu-ibu ini ada di atas trek sambil ngobrol Namun scenenya memperlihatkan mobil trek tersebut melewati medan yang gersang di Pulau Sumba Seolah kita mendengarkan sebuah sandiwara radio Dan kita bisa tahu betul apa yang terjadi di atas trek Seperti misalnya ketika kondisi perut Novi tiba-tiba diperiksa oleh ibu-ibu parubaya Alih-alih mengambil gambar di dalam trek Moli Surya justru menjajikan pemandangan daratan indah Pulau Sumba Dan menciptakan sebuah theater of mind kepada penonton Belum lagi kita dipaksa melihat adegan gor pemenggalan kepala yang tidak bisa kita hindari Karena terjadi di tengah kenikmatan yang hakiki Azik Poin terakhir yang menarik disini adalah bagaimana terjadinya repetisi plot yang nyaris sama dengan melibatkan pola yang sama Pakaian, pencahayaan, makanan, lantunan lagu, dan pemenggalan Novi dan Marlina terlihat memakai pakaian dengan warna yang sama yaitu biru-merah Ketika memulai perjalanan membela diri dari ancaman yang datang dari kaum lelaki Novi dan Marlina juga diminta untuk membuatkan makanan yang sama yaitu sup ayam Sementara unsur pencahayaan natural yang berasal dari api tungku di dapur Yang melambangkan pergolakan emosi sang karakter yang ada di scene tersebut Lagu yang dilantunkan Franz pun juga sama dengan lagu yang dilantunkan oleh Marcus Dan terakhir adalah adegan pemenggalan yang diawali dengan adegan pemerkosaan Dan berada di lokasi yang sama yaitu di kamar Marlina Oke, kalau kalian masih bertanya tentang apa tujuan Marlina menenteng kepala si Marcus di sepanjang film itu Itu bukan urusan kalian Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya Linknya ada di kolom deskripsi di bawah Kalian juga bisa join discord kita Dan silahkan jangan lupa baca doa sebelum makan ya It's time for me to sign out, my name is Eka Stay safe and until next time Terima kasih telah menonton